Jangan lupa di subscribe Tahap Pemijahan Jenis kelamin lobster air tawar mulai dapat diketahui setelah usia 3-4 bulan dan berukuran 3 inci Lobster di jantan memiliki bercak merah di capit luarnya dan ada tonjolan alat kelamin di pangkal kaki ketiga dari bawah Sedangkan lobster betina terlihat mempunyai lubang alat kelamin Pada pangkal kaki dari ekor dan tidak ada bercak merah di capit luarnya Pilihan indukan lobster yang berpostur besar, pertumbuhannya cepat, jenis kelaminnya jelas dan berasal dari varietas unggulan Semakin besar ukuran indukan lobster tersebut maka jumlah telur yang dihasilkan pun akan semakin banyak Letakkan 3 lobster jantan dan 5 lobster betina sekaligus di kolam pemijahan yang berukuran 1 x 0,5 x 0,5 meter Tambahkan 8 pipa paloron berdiameter 2 inci dan panjang 15-20 cm sebagai tempat persembunyian lobster Proses perkawinan pada lobster air tawar dimulai dari pejantan yang akan mengeluarkan sperma dan menaruhnya di pangkal kaki lobster betina Kemudian lobster betina akan melepaskan hindung telur dan terjadilah proses pembuahan alami Selanjutnya lobster betina akan menyimpan telur tersebut di perutnya Telur baru menempel sempurna di kaki lobster betina setelah minggu kedua sampai ketiga Segeralah memindahkan lobster betina ini ke kolam penetasan yang berukuran 1 x 2 meter ya sahabat Tahap penetasan telur Pada minggu kedua sejak proses pembuahan bentuk telur masih terlihat bulat Pada minggu ketiga telur memiliki pintik hitam yang merupakan embryo lobster Kemudian di minggu keempat bagian tubuh lobster mulai tubuh Barulah pada minggu kelima anakan lobster lepas dari induknya dan mencari makanan sendiri Beberapa lobster yang sudah terlepas memiliki kecenderungan menempel kembali ke induknya Sehingga bila terdapat sekitar 70% anakan lobster yang terlepas Maka 30% sisanya sebaiknya dilepaskan secara manual dari kaki induknya Sebab dikhawatirkan indukan lobster tersebut bisa saja memakan anaknya ya Setelah itu indukan lobster bisa diangkat dari kolam penetasan Tahap pemeliharaan anakan Jenis pakan yang dapat diberikan setelah proses penetasan telur yaitu cacing pita atau cacing beku Dengan jumlah 3% dari berat badannya Hindari memberikan sayur mayur dan umbi-umbian pada tahap awal ini Bahkan diberikan sebanyak 2 kali sehari dengan takaran 25% saat pagi dan 75% ketika sore Tahap pemeliharaan anakan Lobster bisa mulai dipanen setelah ukurannya mencapai 3-5 cm Biasanya permintaan lobster dengan ukuran tersebut berasal dari para petani Yang ingin membudidayakan lobster air tawar secara mandiri Sahabat bisa menjual per paket yang berisi 3 lobster Jentan dan 5 lobster betina yang dibanderol sekitar 150.000-200.000 Sementara permintaan pasar untuk lobster konsumsi Bobot yang diharapkan berkisar 100-300 gram Harganya akan semakin meningkat seiring dengan makin besarnya ukuran lobster tersebut Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe